Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe selama pertemuan di Yerusalem kedua pemimpin menyerukan kerjasama ekonomi bilateral yang lebih besar. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memulai tur enam harinya ke Timur Tengah guna menyatakan ikrarnya untuk berperan dalam stabilitas regional serta mendorong ekspor infrastruktur negaranya. Dalam pertemuan dengan Benjamin Netanyahu Shinzo Abe mengatakan Netanyahu adalah anggota terkemuka dari komunitas bisnis di Jepang dan Israel. Jepang dan Israel adalah negara yang tidak memiliki banyak sumber daya alam namun memiliki sumber daya manusia yang menjadi kunci dari berbagai inovasi. Pemerintah Israel membuat keputusan untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Jepang.